tadaaa ya inilah hasil dari masakan balado kentang goreng dengan petai nah hasilnya sangat lumayan pedas ya pedas gila seperti inilah hasilnya sangat mantap untuk dinikmati dengan nasi pulen ya nasi yang agak-agak pulen jadi nah untuk kali ini bumbu yang dibutuhkan itu adalah merica jadi kita kita haluskan merica dulu ya merica kita haluskan telah mericanya halus kita tambahkan garam secukupnya garam secukupnya garam secukupnya dan bumbu-bumbunya itu disini ada cabai rawit cabai merah bawang merah bawang putih jahe dan juga laos nah disini saya suka menggunakan bahan-bahan ini ya lalu kita masukkan kita haluskan bumbunya kemudian bawang merah kita haluskan juga terima kasih telah mencukupnya selamat menikmati sesuai dengan selera kita ya sukanya itu halus lembut beneran atau agak sedikit halus atau gimana untuk selera ya ini bisa kita sesuaikan menurut selera lalu kita masukkan kita haluskan tari merah tari merah cukupnya saja ya selamat menikmati untuk cabai merahnya itu sesuai selera ya bisa isinya itu biasanya ada yang suka dibuang ya isi dalamnya cuma diambil luarnya saja tetapi kali ini saya sekalian dengan isinya ya nah semua itu tergantung selera masing-masing ya untuk kehalusan atau kelembutan dari penghalusan ini juga menurut selera masing-masing ya karena setiap orang itu kan berbeda kesukaannya ataupun seleranya itu gimana jadi ya sesuai dengan selera masing-masing jadi saja ya kemudian kita masukkan cabainya cabai rapit ini adalah cabai yang pedas ya dan sampai jumpa di atas dan sampai jumpa di atas ini sekiranya sudah lembut lalu kita bisa geprek jahenya ya silahkan Anda mengeprek jahe dan juga lausnya itu sesuai dengan selera masing-masing ya bisa diirih bisa dikeprek gimana menurut selera masing-masing nah untuk nanti karena saya suka daun jeruk itu nantinya akan saya kasih daun jeruk dan petai ya nanti ketika masak kita baru masukkan lalu kentang dibotong kecil-kecil seperti dadu ya lalu kita masukkan jadi disini kekuan-kecilnya sudah cepat keemasan ya jadi ini bisa langsung kita serok atau kita tiriskan ya lalu kita masukkan laus dan juga jahenya terlebih dahulu kita aduk-aduk hingga baunya agak harum ya kemudian kita masukkan bumbunya yang sudah kita haluskan tadi ya kita masukkan semua bumbunya yang tidak kita haluskan lalu kita oteng-oteng kita biarkan sudah beberapa menit agar bumbunya itu memang benar-benar harum ya kita goreng sehingga bumbunya menjadi harum sekiranya sudah harum lalu kita masukkan daun jeruk lalu kita goseng-goseng dan juga kita masukkan sekalian petainya ya jangan lupa ya petai lalu kita aduk-aduk lagi petainya sampai keluar aroma khas dari petai dan daun jeruknya ya kemudian setelah kita masak lalu kita tambahkan air secukupnya ya kita kasih air sedikit saja biarkan dia membidih lalu kita kasih santan ya disini saya menggunakan santan sungkara ya bisa juga kalau bisa juga dengan santan hasil perasan kelapa tapi karena disini saya maunya yang instan yang cepat dan tidak ribet jadi ya saya gunakan sungkara instan ya lalu aduk sampai rata biarkan dia agak mendidih ya mengental nah ketika sudah mengental seperti ini ada seperti ini ya lalu kita masukkan kentang gorengnya kita masukkan semua kentang gorengnya lalu kita aduk ya kita aduk seperti ini oke lalu kita masukkan perasanya ya bumbu perasa sedikit saja lalu kita aduk-aduk nah jadi seperti inilah tadaaa ya inilah hasil dari masakan balado kentang goreng dengan petai nah hasilnya sangat lumayan pedas ya pedas gila seperti inilah hasilnya sangat mantap untuk dinikmati dengan tanpa Terima kasih.